Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi, teman-teman semua Semoga pada pagi hari ini Teman-teman semua dalam kondisi sehat Semoga pada pagi hari ini Teman-teman semangat bergairah Untuk bisa kembali berkarya Kembali beraktivitas Sesi pagi ini saya sedikit Saya sudah lama tidak men-share Tapi kali ini saya akan coba share di channel youtube Mengenai RSCM Karena banyak teman-teman yang bertanya Apa sih RSCM? Apa sih kaitannya RSCM dengan sebuah bisnis? Apa sih kaitannya RSCM dengan Melakukan yang namanya Menyelesaikan sebuah masalah Bagaimana sih RSCM bisa melihat Untuk bisa menyelesaikan sebuah inovasi Atau sebuah karya inovasi Nah sebelum saya bercerita apa itu RSCM Saya akan coba bercerita dulu Bagaimana RSCM itu didapatkan Yang pertama adalah Bagaimana RSCM ini Menjadi salah satu bagian Dalam perjalanan hidup saya Itulah sebabnya saya selalu bilang Mengenai journey, my journey Beberapa tahun yang lalu Ketika Kakak saya Kakak kami Saya dan adik saya Masuk Ke salah satu rumah sakit Yang berada di Jakarta Pusat Yaitu Rumah sakit Cipto Mangun Pusumo Wah ternyata RSCM itu dari rumah sakit Ya benar RSCM ini ketika Kakak kami Masuk di rumah sakit Cipto Mangun Pusumo Karena soal satu Karena beliau Mendapatkan sebuah cobaan Yaitu mendapatkan Sebuah penyakit Yang cukup Lumayan parah Tidak bisa ditangani Di rumah sakit Beberapa rumah sakit Akhirnya masuk ke dalam Rumah sakit Cipto Mangun Pusumo Ketika beliau masuk Kedalam Antri masuk Kedalam ruang IGD Karena saat itu Sangat penuh sekali Ruang IGD Saya banyak Melihat Saya banyak melihat Bagaimana pasien-pasien lain Juga Mengantri Dari berbagai kota Bahkan mereka Rela Tidur seadanya Beralaskan Tiker Beralaskan Kain saja Untuk bisa Berobat Untuk bisa Menunggu Sanak keluarga Yang sedang Mengalami Kondisi RSCM Saat itu Saya melihat banyak Dari berbagai kota Tersebut Menunggu Masuk ke dalam Setelah Dokter Meneriksa Akhirnya Ditutuskan Untuk dirawat Tak lama kemudian Kami Mengantarkan Kakak kami Ke ruangan Saat itu Di ruangan Ada 8 Tempat tidur Dan salah satunya Adalah tempat tidur Untuk kakak kami Setelah beliau Masuk Setelah beliau Dirawat Kondisinya Tidak sadar Dengan Platen Sustar Dokter Memeriksa Dan juga Mempersiapkan Untuk perawatannya Sebulan berlalu Banyak cerita Banyak kisah Di dalamnya Salah satunya 7 diantara 8 pasien tersebut Meninggal Dan syukur Dan syukur Alhamdulillah Kakak kami Setelah Sebulan Intensif Dirawat Di rumah sakit Berhasil Melewati Masa-masa Kritisnya Dan akhirnya Sampai sekarang Beliau Berkarya Di Sinar Pendidikan Dan Pelatihan Karir Masuk disana Ya Syukur Alhamdulillah Sampai sekarang Masih sekat Jadi Kalau teman-teman Tanya Dari mana RSCM RSCM itu Dari sebuah Perjalanan Panjang Bagaimana Beberapa tahun lalu Kami menghadapi Sebuah Apa ya Sebuah perjalanan Yang cukup berat Dan syukur Alhamdulillah Bisa melewatinya RSCM Nah Bagaimana sih RSCM tersebut Timbul menjadi Sebuah Framework Sebuah Bagian dari Solusi Ketika Baru merintis Sebagai konsultan Secara Atau usaha sendiri Di bidang pelatihan Setelah Beberapa tahun Mempunyai pengalaman Di Salah-salah Perusahaan Internasional Untuk konsultan Kita mendirikan Sebuah lembaga Yang namanya Continuous Improvement Akademi Mengapa Akademi Karena semuanya Terstruktur Karena kita Membuat Sililabus Untuk bisa Teman-teman Partisi Continuous Improvement Bisa Mengimplementasikannya Salah satu klien Mengundang kami Untuk presentasi Ketika diundang Di sana Kalian tersebut Bilang Mas Adit Perusahaan kami Sudah mengenal Problem solving Dari 15 tahun yang lalu Bahkan kami Sudah mengenal Insight Sigma Continuous QCC Kami sudah Banyak mengenal Framework-framework Yang ada Tapi pertanyaannya adalah Kami mempunyai Sebuah Kendala Sebuah masalah Bagaimana bisa sustain Bagaimana bisa dipakai Sehari-hari Saya sampaikan Kepada klien kami Ini Baik pak Yang diharapkan Atau yang diinginkan Seperti apa Ternyata klien kami Menginginkan Kita pengen Problem solving ini Bukan hanya untuk kerjaan Tapi untuk Kehidupan mereka Sehari-hari Sehingga mereka Lebih buy-in Kepada kami Oke Baik pak Kebetulan kami Punya Sebuah Saat itu saya sampaikan Bukan sebuah Pembok Waktu itu masih sebuah Pendamping Bagaimana metodenya tersebut Di combine dengan Metode yang sudah ada di bapak Karena Kita akan lihat dulu Kondisi bapak saat ini seperti apa Akhirnya beliau menyampaikan Kita untuk Universitas Sigma Hanya untuk manajer Tapi untuk Staff Untuk supervisor Untuk assistant manager Kami masih menggunakan Quality Seven tools Atau QCC Biasa disebut Atau yang biasa disebut Juga dengan delta Depan langkah 7 alat Akhirnya setelah berdiskusi Oke Kita garap dulu yang delta Yang Menjadi Poin Atau prioritas utama Karena Karena banyak sekali Yang sudah menggunakannya Oke Apa sih mas Adit Pendampingnya Waktu itu saya sampaikan RSCM pak Loh Mas Adit main-main aja Masa Rumah sakit Jadi pendampingnya Bukan pak Jadi ini sebuah Metode Sebuah bagian Daripada Kita bisa menyelesaikan Sebuah masalah Tetap Ini akan di combine Dengan quality Seven tools Yang pertama Maksudnya gimana Nah RSCM ini Adalah singkatan Atau Akronim Dari yang pertama R R ini adalah Relax Bagaimana Supervisor Assistant manager Ketika menerima Sebuah masalah Tidak langsung Panik Jadi relax Tenang dulu Perhatikan dulu Pahami dulu Masalahnya Seperti apa Begitu juga Ketika menerima Goals Perusahaan Atau TPI Jangan panik Lihat dulu Pelajari TPI nya apa Indikatornya apa Sehingga apa Dia bisa masuk Pertahanan berikutnya Yaitu silaturahim Silaturahim ini Mempunyai dua Cabang Yang pertama Silaturahim Untuk bisa melihat Masalahnya saat ini Seperti apa Kalau untuk TPI Melihat dulu Yang menjadi targetnya Seperti apa Dan silaturahim yang kedua Adalah Bagaimana kita mencari solusi Silaturahim ini Bisa memperpanjang Usia Dan juga Sebagai makhluk Rezeki Bagi kita Umat muslim Silaturahim ini Menjadi ladang Untuk bisa kita Menyesalkan Terbua masalah Yang ketiga Adalah cukup Cukup ini Adalah pit stop Dalam bagian hidup kita Cukup disini Adalah bagaimana Kita bisa menguraikan Atau kita Berdiam sejenak Untuk bisa Meneruskan Kedalam fase berikutnya Cukup disini Dibagi tiga tahapan Yang pertama Adalah tentu Tiga langkah Yang pertama Adalah tentukan dulu Berapa lama Kita harus pit stop Yang kedua Harus hadir sepenuhnya Ketika pit stop Jadi ketika pit stop Jangan mengerjakan lain Mindful Istirahat dulu Nikmati dulu pit stopnya Dan yang ketiga Jangan lupa Buat reminder Untuk start kembali Dan yang keempat Adalah memberi manfaat Bagaimana Kita bisa memberi manfaat Untuk orang lain Secara luasnya Bagaimana kita bisa memberikan manfaat Untuk organisasi kita Maupun hidup Jadi RSCM ini Untuk itu Kita buat bersanding Dengan quality Seven tools Dan saat ini Untuk RSCM ini Kita sandingkan Dengan berbagai framework Yang lainnya Karena saya Tadi sampaikan Ada pendamping Atau melengkapi Bukan kreatif Framework yang sudah ada Salah enggak Kita hanya bagian Bagian bagaimana kita Secara soft skillnya Untuk bisa mengarungi Hal tersebut Nah Untuk saat ini Kita sudah membuat Sebuah frame Sebuah bagian dari Quality Seven tools Kemudian Masuk ke dalam Linsy Sigma Terakhir kita masuk Ke dalam sprint Bagaimana sprint Dan RSCM ini Saling Menguatkan Dan juga Desain thinking Apalagi untuk Desain thinking Di tahapan empathy itu Kita butuh Relax untuk Memahami dulu Apa sih yang menjadi Kebutuhannya Apanya sih yang menjadi Indicatornya Untuk bisa berhasil Nah Mungkin Sharing mengenai RSCM ini Terus berkembang Sampai akhirnya Dari continuous improvement Academy Kami bawa ke dalam Level yang lebih luas Yaitu menjadi value Sebuah nilai Diuraikan menjadi Beberapa Bagian untuk kita Implementasikan Dalam alifa Sukses berkah grup Dan Syukur Alhamdulillah Ini adalah tahun Ketiga kami Mudah-mudahan Kami dapat Terus bermanfaat Dan dalam channel youtube ini Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya Lebih lengkapnya Lebih jelasnya Anda bisa hubungi kami Atau bisa menghubungi saya langsung Di nomor Whatsapp 08-56-999-1346 Atau teman-teman juga bisa Menghubungi tim kami Di Continuous improvement academy Dan juga bisa Jangan lupa Di follow juga Atau di follow Instagram kami Di continuous improvement academy Kalau instagram saya pribadi Di aditya.nuburahat 1103 Dan juga Bagi rekan-rekan Yang menyaksikan Channel ini Jangan lupa Youtube kami Di subscribe Disebarluaskan Semoga menjadi ladang Amal jari Untuk rekan-rekan semua Sukses untuk anda Semoga Hari ini anda bisa Meraih kesuksesan Yang mendekatkan anda Kepada keberkahan Ingat Berkah adalah Bukan satu tambah satu Menjadi dua Satu tambah satu Bisa tiga Bisa sepuluh Bisa sebelas Dan bisa berbagai Lebih besar lagi Semoga Sukses anda Mawa keberkahan Semoga Khususan anda Memberikan manfaat Yang lebih luas Mungkin itu saja Untuk hari ini Cukup sekian Dan terima kasih Masalah itu biasa Tapi yang luar biasa Adalah bagaimana kita Mencari solusi Dan membuat Diri kita Duakan Komitmen Dan juga Persisten Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Aditya Nugraha Founder Alifah Sukses Merkah Founder dari Continuous Improvement Academy Semoga Hari-hari anda Memberikan manfaat Yang lebih luas Dan terus menerus Menjadi besar Sekian terima kasih Salam Sukses Berkah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati